Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Jadi kabar Mari kita buka Dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kita meraja Di surah Al-Lay Sudah kita sepakati kemarin Kita bergantian Silahkan Yang sudah Mengisi tulis Ayat berapa Sahabat pada lihat di grup Jadi nomor berapa-nombor berapanya Kita tahu ya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang nani mohon binggu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillah Minas Saiton Ya Allah aku mohon perhitungan Dari kodan Iblis dan Saiton Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Dengan nama Allah Irrahmanirrahim Yang maha pengasih dan maha penyayang Wa laili iza yaksa Demi malam apabila telah menutupi Panah hari iza tajalah Dan siang apabila telah terang benderang Wa maha zakarowal unza Wa maha dan apa Yang dia ciptakan Laki-laki dan wanita Ina sa'yakum Lasata Ina sesungguhnya Sa'yakum Usaha kalian Lasata Berbeda-beda Wa maha Pak amat Maka apapun Ato Itu orang yang Memberikan Patakow dan bertakwa Pasodakow Bil unsa Pasodakow bil usna Dan dia membenarkan Dengan usna Kebaikan Kami akan memberikan Kemudahan Yusro Dengan mudah Sodakollahul azim Nah masya Allah Barakallahu Selanjutnya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya silahkan Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan Yang terkutuk Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Fa'am Dakhila Nastalna Fa'am Dan adab Dan adab Orang yang Baki Pikir Yastalna Wastalna Dan dia merasa Cukup Wa kazaba Wa kazaba Bil husna Wa kazaba Dan dia Mendustakannya Bil husna Terhadap perkara yang baik Fasayunassiruhu lil usro Fasayunassiruhu Maka kami akan memudahkannya Lil usro Terhadap kesulitan atau kesukaran Wa maa yulni anhu malu Iza tarodda Wa maa dan tidak Yulni berguna Anha baginya Maluhu Hartanya Iza tarodda Apa Iza apabila Dia telah binasa Inna 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 Lalu Inna Sesungguhnya Alaina Wajiban kami Lalu Benar-benar memberi petunjuk Dan sesungguhnya Lana Milik kami Lalu Akhirata Akhirat Wal'ula Dan Dan aku Peringatkan Naron Api neraka Talazok Yang menyala-nyala Sadaq Wallahu Azim Tuhan Azim Warahmatullahi 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 Ya silahkan Ibu A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Aku Berlindung Kepada Allah Dari Godaan Setan Yang terkutuk Bismillah Irrahman Irrahim Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih La Yas Laha Illal Atzko La Yas Laha Tidak Memasukinya Illah Kecuali Al Atzko Al Ashko Orang Yang Selaka Orang Yang Mendustakan Watawala Dan Berpaling Wasayu Yujan Nabuhal Ashko Wasayu Yujan Nabuhal Atzko Wasayu Yujan Nabuhal Dan Akan Dan Akan Dijauhkan Daripadanya Al Atzko Orang Yang Sangat Pakwa Alladhi Yukti Malahu Yatazaka Alladhi Yang Yukti Ia Berikan Malahu Hartanya Yatazaka Untuk Mensucikannya Wama Li'ahadin Indahu Min Ni'amatin Tujuzah Wama Dan Tidak Li'ahadin Seorangpun Bagi Seorangpun Indahu Disisinya Min Dari Nikmatin Satu Nikmat Tujuzah Yang Di Yang Harus Dibalas Illa Beti Gho'a Wajahi Rabbihil A'la Illa Beti Gho'a Kecuali Mencari Wajahi Wajah Rabbihi Tuhannya Al-A'la Yang Maha Tinggi Wala Saufa Yaruto Dan Sungguh Kelak Yaruto Dia akan Ridho Atau Mendapat Kepuasan Nah Masya Masya Allah Al-A'la Al-A'la Al-A'li Yang Kholako Telah Menciptakan Kholako Insana Min Al-A'la Ko Kholako Dia telah Menciptakan Al-Insana Manusia Min Dari Al-A'la Ko Bumpal Darah Iqara Warabbukal Akram Iqara Bacalah Warabbukal Dan Tuhan Mu Al-A'kram Yang Maha Al-A'la 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 Kolam Al-A'la Al-A'la Mengajarkan Bil Kolam Dengan Penah Al-A'la Al-A'la Al-Insana Malam Ya'lam Al-A'la Dia mengajar Al-Insana Manusia Ma Apa Al-A'la Yang tidak Ya'lam Dia Ketahu Kala Al-Insana Layak Kala Pasti Inna Sesungguhnya Al-Insana Manusia Layak Koro Benar-benar Durhaka Durhaka Aro'ah Ya Ustaz Aro'ah Hustal Aro'ah Aro'ah Apabila Dia melihat Hustal Belah Cukup Hartanya Inna Ila Rabbika Rujia'ah Inna Sungguh Ila Kepada Rabbika Tuhan Ar-Rujia'ah Tempat Kembali Aro'ah 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 Pendapat Apa Pendapatmu Allazi Yang Yang Yanha Melarang Abadan Iza Sola Abadan Seorang Aba Iza Ketika Dia Salat Dia Salat Aro'ah 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 Pendapat Mungkin Jika Kana Dia berkata Muhammad Berkata Ala Diatas Al-Huda Petunjuk Petunjuk ya Ustaz Aro'ah 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 Dia menurut Bitaqwa Kepada Ketakwaan Aro'ah Aro'ah Apa Pendapatmu Indika Kazzabah Menusahkan Watawallah Dan Berkaling Alam Ya'lam Bi'an Allah Alam Tidakkah Ya'lam Dia tahu Bi'an Bahwa Sesungguhnya Allah Allah Ya'ro' Dia melihat Perbuatannya Tadak Kola Nabi Salat Aik Kola Sesuatu Afwan Umisina Hai Umisina Tidak Surat Ala' Ya Umisina Kok Ala' Alak Ya'lam Alailah Iya Satu Sampai Tujuh Masya'Allah Beliau Memang Beda 8 Sampai 14 Masya'Allah Masya'Allah Saya malah Ngapelnya Alak Komisina Yang kasih Nomor Urutnya Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Mohon maaf Baca boleh Baca aja Nanti aja Terakhir dia Baca aja Nanti Saya Ngapelnya Baca Baca aja Dulu Disina Iya Silahkan Baca dulu Sahabat yang lain Silahkan Biar-biar Adil Maaf Masya'Allah Masya'Allah Bukti Sinah Baca aja Nggak apa-apa Nggak apa-apa Bukti Sinah Baca Baca Satu sampai tujuh Nggak apa-apa Jadi double Masya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Istanya Mohon ridonya Sahabat Mohon ridonya Bismillahirrahmanirrahim Ya'Allah Demi malam Iza Apabila Yagshah Menutupi Wannahari Iza Tajallah Wannahari Demi siang Iza Apabila Tajallah Telah Tampak Wannahari 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 Zakar Wal Unsa Wannahari Wannahari Demi penciptaan Nggak bau ya Zakar Laki-laki Al Unsa Dan perempuan Benar-benar Benar-benar Bermacam-macam Fa'amma Man A'to Fa'amma Man A'to Wattako Fa'amma Maka ada pun Man Orang A'to Yang memberikan Karta Wattako Dan bertakwa Wasoddako Bilhusna Wasoddako Dan memberikan Bilhusna Pahala Pahala yang terbaik Fasanuyasiruhu Lilyusro Fasanuyasiruhu Maka kami akan memudahkannya Lilyusro Kepada kemudahan Kepada kemudahan Dababil Husna Sina Oh iya Sampai tujuh Separuhnya Bunda Husna Separuhnya Mohon maaf Maaf Mohon maaf Bisa Selalu Fairo Belum tidur Kepada kemudahan Kasih dan sahabat Mohon maaf Wahidwatin Masya Allah Gak apa-apa Tisinya Kecapean itu Kebanyakan Sampai tujuh Bersi pencinta ilmu Masya Allah Silahkan Ibu Husna Assalamualaikum Sajah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Aku berlindung kepada Allah dari segala badan syaitan yang terkutuk Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Dan ada pun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup Serta menustakan pahala yang terbaik Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar Dan hartanya tidak bermanfaat baginya sekalipun dia binasa Sesungguhnya kami yang memberi petunjuk Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia Maka kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala Selanjutnya silahkan Ayat 15 ya Umewarda Udah kayaknya tadi Umewarda sudah Yang 6 siapa ya? Yuyun 6nya Ya silahkan Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullah Ayat 15 ya Ayat 15 ya Ayat 1 sampai 7 ya Bismillahirrahmanirrahim Walayli izah Walayli izah yagshah Wa dan layli malam izah apabila yagshah Telah menutupi Walayli izah upabila yagshah Apabila tajallah Terang-benderang dan ada pun penciptaan laki-laki dan perempuan inna sa'yakum la syatta inna sungguh sa'yakum usaha kalian la syatta beraneka macam fa'amma man a'atawattaqo fa'amma dan ada pun man barang siapa a'atawattaqo memberikan hartanya wa'atawattaqo dan atawattaqo berdan bertakwa wa'atawattaqo bilhusnah wa'atawattaqo memberikan pahala terbaik bilhusnah dengan terbaik ya dengan pahala terbaik wa'atawattaqo memberikan bi dengan pahala terbaik bilhusnah dengan pahala terbaik fa'amma yasiruhu lilyusro fa'amaka fa'amma yasiruhu maka akan kami mudah maka akan dimudahkan baginya jalan kemudahan ya ya wa'amma mam bakhila wasterna padan amma adapun mam bakhila siapa yang bakhil ayat yang bukan saya ya iya sambungannya umi cukup sampai ayat 7 aja ya oh iya oh iya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum mustajam wa'alaikum assalam warahmatullahi kalau sudah fokus terlupa ya insyaallah ini efek kuasa kayaknya oh iya akan bahasa oke ya silahkan bismillahirrahmanirrahim wa'amma man wa'amma wa'amma ba'ala na'ala ya ba'ala wastagna aduh saya lagi wa'amma man ba'ala wa'amma ada man i orang yang ba'al kikir atau ba'al wa'ala 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 merasa cukup wa'akadaba bilhusna wa' dan kardaba bilhusna dia mendustakan pahala yang terbaik fasanuyasiruhu maka kami akan mudahkan dia lil'usro kepada kesusahan wa'amma dan tidaklah yugni mencukupi anhu darinya maluhu hartanya idha tarodda apabila telah binasa inna sesungguhnya alaina atas kami lalhuda pemberi petunjuk wa'inna dan sesungguhnya lana bagi kami lalakhiruh terhadap akhirat terhadap akhirat wal'ula dan dunia maka aku peringatkan kalian narun neraka ketalado yang menyanyi sodakallahu lazim sampai 14 ustajah selanjutnya masih ada yang belum baca umi tati silahkan umi tati umi tati kalau gak ada umi jaina dulu deh umi jaina saya 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 ayat ayat 15 sampai 21 15 ayat layas ini baca saya gak apa gak apa-apa ustazah ya gak apa-apa silahkan layas halo layas lah yang tidak memasikinya omar il illa as oh kecuali orang yang paling silahkan al-la-zi kajabu wa ta'walla al-la-zi al-la-zi kajabu adalah orang yang mendustakan daripada kebenaran ya wa ta'walla dan berpaling dari semangnya wa saya jernabu awal ak at ko wa saya jernabahu adalah artinya dan akan dijauhkan darinya neraka al-taqwa orang yang paling bertakwa jadi orang yang orang yang dijauhi neraka itu adalah orang-orang yang bertakwa al-la-zi yu al-la-zi yang menginfakan yuti malahu ya tajaka malahu adalah hartanya ya tajaka untuk membersihkan dirinya wa mali ah hidil mu idil wa mali ah hadin wa mali ah hadin dan tidak ada seorang pun memberikan kepadanya min dari dari sesuatu ni mati ni dari ni mati ni mat yang harus dibalasnya ilal ilabeti go artinya karena artinya kecuali karena mencari wajir wajir robbil ikh wajir wajir robbil akh lah jadi kecuali mereka mencari kerinduan kerinduan Allah dia akan diangkat lajatnya walai wajir 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 adalah dari nisya ya kelak wajir dia akan mendapatkan kesenangan mendapatkan puas ya nah bisa kilau meron selesai telep ya ya silahkan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi selanjutnya Umi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Wal Layli Iza Yagshak Demi Malam Apabila Menutupinya Wannah Hari Ida Tazalla Demi Siang Yang Terang Bernerang Wamah La Kho Zakar Wal Ungsa Demi Penciptaan Laki-Laki Dan Perempuan Inna Sayakum Lasyatta Pulangi In Inna Sayakum Lasyatta Inna Sayakum Inna Sayakum Lasyatta Sesungguhnya Usaha Kamu Beraneka Ragam Ba'am Ba'am Ma'am Ma'am At To Wat Taqo Ba'am Ma'am At To Wat Taqo Ada pun Yang memberikan Hartanya Di jalan Allah Dan Bertakwa Fasanu Yassiru Kalil Yusro Maka Allah akan memberikan Kemudahan Wasoddaku Dulu ya Wasoddaku Bilhusna Dan membenarkan Pahala Baik Yang terbaik Dari Allah Fasanu Fasanu Yassiru Pasoddaku Fasanu Yassiru Lili Yusro Maka Allah akan memberikan Kemudahan Baginya Yaitu Surga Pahala Baik Ya Sudah Selesai Sudah Sampai Tujuan Umi Ida Itu Apa Namanya Mendadak Anak Petit Masuk Rumah Sakit Jadinya Mendadak Beliau Rumah Sakit Sudah Oh Ya Semoga Cepat Sembuh Amin Amin Lanjutkan Di surah Selanjutnya Surah Asyans A'udhu Billahi Minash Shaitan Rojim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Was Shamsi Waduhaha Walqamari Iza Talaha Wal Nahari Iza Jalla Ha Wal Layli Iza Yagshaha Was Samai Wama Bana Ha Wanaf Sin Wal Ar-Di Wama Kuhaha Wanaf Sin Wama Saw Wah Ha Fael Hamaha Fujur Ha Wata Waha Wadaf Laha Man Zaka Ha Wap Wadaf Wadaf Man Dessa Ha Kazzabat Thamudu Bita Wah Ha Iza Mba Af Ash Al-Fatihah Al-Fatihah Kita baca bersama-sama di ayat yang pertama ya Al-Fatihah 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 Demi bulan Demi bulan Idha apabila Niringnya 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 Wan-nahari Idha ajalah Demi siang Temji siang Menampak Apabila Jalah Menampakannya Menampakannya Wal layli Iza yaushaha Wal layli Demi malam Apabila Menutupinya 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 Kalau ini yausha ini sudah Di ayat sebelumnya juga ya Sudah ada di surah al-layl Fa'alhamaha Fujuroha Wata'uwaaha Fa'alhamaha Maka Dia mengilhamkan Kepadanya Fa'alhamah Dia mengilhamkan Ha' Kepadanya Gimana Ayat lima Ustazah Ayat lima Ustazah Oh Masya Allah Ayat kelima ya Wassamai Wama Banaha Wassamai Demi langit Langit Wama Banaha Dan Pembinaan Apa ya Pembinaan 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 Artinya Pembinaan Bangunannya Bangunannya Wal ardi Demi bumi Demi bumi Demi bumi Wama Kohaha Dan 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 Pembinaan 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 Simu Wama Sawaha Wanafsin Demi Dua Dan Penyempurnanya 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 Dan Ya Boleh Penciptaannya juga boleh Fa'alhamaha Laka Laka Menyempurnanya Mengilhamkan Kepadanya Tujuh Roh Kedurhaan Kedurhaan Wasak Wah Dan Ketakwaannya Dan Ketakwaannya Kedurhaan Zakkaha Kedurhaan Kedurhaan Beruntunglah Aflaha Beruntunglah Man Siapa Orang yang Mencucikan Orang yang Mencucikan Wa Kodil Kho Baman Dastaha Dan Sungguh Kho 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 Sampai Dimana Tadi Kazabat Samudu Bitaw Waha Kazabat Mendusakan Mendusakan Samudu Kaum Samud Waha Dengan Melampaui Batas Izin Ba'asa Ashkoha Izin Ba'asa Ketika Ketika Askoha Orang-orang Yang Orang-orang Yang Paling Celaka Di antara Mereka Ashkoha Orang-orang Yang Celaka Di antaranya Di antara Mereka Fakola Lahum Fakola Lalu Berkata Kepada Mereka Lahum Kepada Mereka Rasulullah Rasulullah Allah Rasulullah Rasulullah Dan Minumannya 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 Supaya Fakadzabuhu Fa'akoruhu Fakadzabuhu Maka Mereka 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 Mendusakannya Fakadzabuhu Lalu Mereka Mendusakannya Fakadzabuhu Fa'akoruhu Dan Dan Mereka Menyembeli Apa yang disebeli itu Unta Betina Fadam Dhamma Alayhim Fadam Dhamma Maka Menurunkan Adi Maka Menurunkan Kebinasaan Alayhim Atas Mereka Rob Buhum Mereka Mereka Rob Mereka Bidambihim Dengan dosa Mereka Karena dosa Dosa Mereka Sebab dosa Dosa Mereka 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 Waha Lalu Dia Menyamaratakannya Menyamaratakannya Lalu dia Menyamaratakannya Walayahohu Ukubaha Walayahohu Dan Yang Tidak Takut Terhadap Bindahkan Bindah Kalian Ikut Barakul Laufik Kita bahas Sedikit Tentang Makna Atau Maksud Dari Surah Ash-Syams Surah Ash-Syams Adalah Artinya Adalah Malam Hari Diambil Dari Ayat Yang Pertama Was-Syamsi Waghaha Diambil Dari Ayat Yang Pertama Surah Ash-Syams Adalah Surah Ke 91 Tertib Ayatnya Tertib Surahnya Itu 91 Turun Setelah Surah Al-Qadar Jadi Surah Ash-Syams Ini Turun Setelah Surah Al-Qadar Adapun Jumlah Ayatnya Ada 15 Yang Sudah Kita Baca Tadi Ada 54 Kata Yang Ada Di Dalam Surah Ash-Syams Ini Dan Jumlah Hurufnya 253 Huruf Masya Allah Ash-Syams Berarti Adalah Matahari Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Surah Ini Bersumpah Atas Nama Makhluknya Dari Ayat Yang Pertama Sampai Ayat Yang Ketujuh Ada Tujuh Nama Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dijadikan Sebagai Media 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 Sumpah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di Dalam Ayat Yang Pertama Demi Matahari Dan Sinarnya Di Pagi Hari Kita Ketahui Bahwasannya Matahari Adalah Salah Salah Satu Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Coba Kalau Kita Berpikir Kalau Seandainya Tidak Ada Matahari Gelap Terus Ya Dunia Ini Akan Pingin Terusnya Bahkan Dikatakan Bahwasannya Seandainya Matahari Keluar Dari Jalurnya Sedikit Saja Mundur Sedikit Saja Maka Dunia Ini Akan Menjadi Beku Bahkan Darah Kita Pun Menjadi Beku Apalagi Air Dan Kemudian Kalau Seandainya Pun Matahari Itu Didekatkan Sedikit Saja Dari Poros Keluar Dari Poros Yang Sudah Ditetungkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Didekatkan Kepada Bumi Miscaya Bumi Yang Ada Apa Saja Yang Ada Di Bumi Ini Akan Menjadi Terbakar Jadi Perputaran Edaran Matahari Tersebut Sudah Ditentukan Dan Diukur Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kadang-kadang Panasnya Matahari Itu Ada Sangat Terik Kemudian Kadang-kadang Dingin Maka Itu Adalah Diatur Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang Kedua Bawasanya Waduhaha Apa Arti Dari Waduhaha Waduhaha Artinya Penafsilahnya Itu Ada Tiga Yang Pertama Adalah Sinar Kemudian Yang Kedua Cahaya Yaitu Cahaya Matahari Kemudian Yang Ketiga Adalah Hawa Panas Jadi Matahari Itu Memiliki Atau Mengandung Hawa Panas Jadi Dia Menyinari Bumi Dengan Dengan Hawa Panas Berbeda Dengan Kalau Bulan Kalau Bulan Tetap Terang Akan Tetapi Dia Mengeluarkan Cahaya Ya Dengan Hawa Dingin Tapi Kalau Matahari Ini Memiliki Hawa Panas Kalau Kita Lihat Dari Ukuran Dari Dari Apa Namanya Itu Dari Bumi Ke Langit Itu Langit Ini Kalau Kita Melihat Dari Langit Ini Ya Apuan Bukan Langit Nanti Kita Bahas Langit Matahari Matahari Di Dalam Al-Quran Itu Digunakan Kata Buya Buya Artinya Sinar Atau Kata Siroja Semuanya Itu Berarti Sinar Sedangkan Komar Komar Itu Artinya Bulan Dan Sedangkan Bulan Itu Identik Dengan Kata Nur Cahaya Jadi Buya Itu Adalah Sinar Sinar Yang Mengandung Hawa Panas Sedangkan Nur Nur Itu Artinya Cahaya Bercahaya Di Dalam Surah Yunus Ayat 5 Itu Dijelaskan Tentang Nama Dari Matahari Dan Bulan Ini Itu Dijelaskan Di Dalam Surah Yunus Kemudian Di Dalam Surah Al-Quran Juga Surah Nuh Ayat 16 Surah Naba Ayat 13 Kemudian Kita Lanjut Di Zaman Dahulu Diketika Nabi Ibrahim A.S. Berdebat Dengan Raja Namrud Raja Namrud Ini Adalah Raja Yang Ada Yang Ada Di Zaman Nabi Ibrahim Ketika Nabi Ibrahim Ditanya Oleh Raja Namrud Tentang Tentang Rabnya Dia Mengatakan Bahwasanya Raja Namrud Itu Dijelaskan Di Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 258 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Tidakkah Kamu Perhatikan Orang-orang Yang Berdebat Kepada Nabi Ibrahim Tentang Rabnya Tentang Tuhannya An Atah Allah Mul Tentang Allah Yang Memberikan Kerajaan Atau Kekuasaan Ini Disebutkan Raja Namrud Maka Nabi Ibrahim Menjawab Bahwasannya Rabku Itu Bisa Menghidupkan Dan Bisa Mematikan Maka Raja Namrud Membawa Dua Orang Kemudian Yang Satunya Dibunuh Kemudian Yang Satunya Lagi Dibiarkan Hidup Kemudian Raja Namrud Berkata Bahwasannya Aku Bisa Menghidupkan Dan Aku Bisa Mematikan Itu Jawaban Raja Namrud Kemudian Nabi Ibrahim A.S. Melanjutkan Katanya Bahwasannya Waqala Ibrahim Fa'innallaha Ya'ti Bishamsi Minal Masyriki Fa'ti Biha Minal Maulid Kalau Tuhanku Kata Nabi Ibrahim Tuhanku Mampu Menerbitkan Matahari Dari Timur Dan Menenggelamkan Dari Barat Maka Jika kau Merasa Sebagai Tuhan Maka Silahkan Terbitkan Matahari Itu Dari Barat Dan Tenggelamkan Di Di Diarah Timur Maka Kata Allah Maka Disini Maka Bingunglah Orang-orang Yang Kafir Bingung Bagaimana Cara Mereka Bisa Bisa Menerbitkan Matahari Karena Itu Hanya Allah Yang Mampu Allah Yang Mampu Allah Wulahiyah Dilqomid Golimin Itu Di Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 258 Kemudian Suatu Ketika Suatu Ketika Nabi Ibrahim Duduk-duduk Duduk-duduk Bersama Dengan Bersama Dengan Ya Orang-orang Seusianya Ketika Nabi Ibrahim Itu Masih Masih Beranjak Dewasa Kemudian Suatu Ketika Nabi Ibrahim Mengatakan Bahwasannya Ketika Muncul Pada Waktu Malam Muncul Bintang Maka Nabi Ibrahim Mengatakan Bahwasannya Mungkin Inilah Tuhan Saya Maka Orang-orang Mengatakan Bah Berarti Ibrahim Ini Sudah Sudah Menganggap Tuhan Kita Ini Sebagai Tuhannya Maka Tadkala Pagi Harinya Bintang Itu Sudah Tidak Terlihat Lagi Maka Kata Ibrahim Bahwasannya Ini Bukan Tuhan Saya Karena Saya Tidak Suka Sesuatu Yang Datang Kemudian Lenyap Lagi Kemudian Keesokan Harinya Nabi Ibrahim Duduk-duduk Lagi Bersama Dengan Yang Lain Dengan Yang Lain Dia melihat Keluar Keluar Bulan Yaitu Keluar Bulan Kemudian Nabi Ibrahim Mengatakan Bahwasannya Mungkin Ini adalah Tuhan Saya Ini adalah Memberikan Cahaya Kepada Kepada Manusia Kemudian Ketika Di pagi Hari Pelan-pelan Bulan Itu Semakin Redup Semakin Kemudian Menghilang Maka Kemudian Ibrahim Mengatakan Bahwasannya Ini Bukan Tuhan Saya Karena Tuhan Saya Itu Tidak Mungkin Pergi Kemudian Kembali Maka Disinilah Apa Namanya Mengatakan Kita Pahami Bahwasannya Nabi Ibrahim Itu Adalah Tidak Tidak Menganggap Atau Bahwasannya Nabi Ibrahim Itu Bahwasannya Nabi Ibrahim Itu Adalah Tidak Menganggap Bahwasannya Ciptaan Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Rodnya Maka Kemudian Tadkalah Di zaman Rasulullah Terjadi Gerhana Matahari Maka Orang-orang Mengatakan Bahwasannya Mungkin Ini Karena Kematian Seseorang Karena Pada saat Gerhana Matahari Itu Berhubungan Kebetulan Anak Rasulullah Sallallahu Juga Meninggal Kemudian Orang-orang Mengatakan Bahwasannya Terjadinya Gerhana Matahari Ini Karena Berhubungan Dengan Dengan Anaknya Rasulullah Sallallahu Meninggal Maka Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Tidaklah Terjadi Gerhana Itu Karena Kehidupan Seseorang Atau Kehidupannya Wafatnya Seseorang Akan Tetapi Gerhana Itu Adalah Salah Satu Dari Tanda-tanda Kebesaran Allah Sallallahu Maka Maka Ketika Terjadi Gerhana Matahari Maka Bergegaslah Masjid Banyak Bersodokoh Banyak Sholat Berzikir Dan Istiufar Kemudian Di ayat Yang kedua Walkomari Iza Talaha Demi Bulan Apabila Mengiringinya Walkomari Dan Bulan Itu Ukurannya Lebih Kecil Dari Matahari Nah Sekarang Pertanyaannya Matahari Itu Lebih Besar Atau Lebih Lebih Kecil Dari Bumi Kira-kira Gimana Umah Lebih Kecil Apa Lebih Besar Daripada Bumi Lebih Besar Lebih Besar Dari Bumi Bulan Kadang-kadang Dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Kiasan Kadang-kadang Rasulullah Menjadikan Bulan Itu Nama Bulan Itu Sebagai Kiasan Bulan Dan Matahari Adalah Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di hari Kemudian Nanti pada hari Kiamat Ketika Mata Apa Ketika Bintang-bintang Semua benda-benda Lagi Akan Dijatuhkan Berjatuhan Dan Bertabrakan Maka Bulan Dan Matahari Itu Tidak Tidak Dihancurkan Tidak Tidak Berjatuhan Akan Tetapi Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dan Apabila Bintang-bintang Itu Berjatuhan Karena Semua Makhluk Di hari Kemudian Semua Makhluk Yang ada Di angkasa Itu Akan Berjatuhan Bertabrakan Kecuali Matahari Dan Kecuali Dan Matahari Dan Bulan Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Matahari Dan Bulan Itu Akan Nanti Disatukan Pada Hari Kiamat Ketika Benda-benda Langit Itu Sudah Bertabrakan Kemudian Berjatuhan Ketika Terjadi Hari Kiamat Kibro Maka Matahari Dan Bulan Ini Disatukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dibawa Dibawa Kepadang Mahsyar Dibawa Kepadang Mahsyar Ketika Tiupan Sangka Kala Yang Yang Kedua Ketika Manusia Dibangkitkan Kembali Maka Matahari Dan Bulan Ini Sudah Disatukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dikatakan Bahwasannya Ketika Nanti Dipadang Mahsyar Matahari Ini Akan Diletakkan Di Atas Kepala Manusia Jaraknya Satu Mil Maka Kata Para Gulama Satu Mil Itu Adalah Ada Yang Mengatakan Satu Jengkal Bahasa Kita Satu Jengkal Dan Ada Yang Menafsikan Bahwasannya Satu Mil Itu Hanya Ada Celah Sedikit Ada Yang Mengatakan Bahwasannya Itu Seperti Lidi Ketika Orang Yang Memakai Sifat Itu Hanya Seperti Itu Jadi Sangat Dekat Dengan Kepala Manusia Bayangkan Dari Jauh Saja Matahari Sangat Jauh Dari Bumi Itu Luar Biasa Panasnya Apalagi Matahari Sudah Didekatkan Di Atas Kepala Manusia Maka Pada Saat Itu Manusia Akan Kepanasan Dan Menunggu Hisap Selama 500 500 500 Tahun 500 Tahun 500 Tahun Dan Itu Luar Biasa Dan Bedanya Antara Dunia Dengan Satu Hari Di Dunia Itu Seribu Tahun Yang Ada Di Akhirat Coba Dibayangkan Maka Ketika Nanti Manusia Sudah Masuk Semua Yang Ahli Neraka Masuk Neraka Kemudian Ahli Surga Masuk Ke Surga Maka Dibawa Kemanakah Matahari Tersebut Matahari Tersebut Itu Akan Dibawa Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditenggelamkan Ditenggelamkan Di Neraka Jahannam Ditenggelamkan Di Neraka Jahannam Maka Para Sahabat Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Rasulullah Sallam Bersabda Matahari Matahari Akan Didekatkan Di Atas Kepala Manusia Dengan Jarak Satu Mil Kemudian Nanti Ketika Manusia Sudah Masuk Semua Yang Ahli Neraka Masuk Neraka Ahli Masuk Surga Maka Matahari Tersebut Akan Ditenggelamkan Kedalam Kedalam Dasarnya Neraka Kemudian Para Sahabat Bertanya Wahai Rasulullah Bukankah Matahari Itu Adalah Makhluk Yang Tunduk Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Makhluk Yang Sebagai Pendosa Maka Kata Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Itu Menjadi Bukti Bahwasannya Matahari Itu Bukan Bukan Sembahan Matahari Itu Bukan Bukan Tuhan Karena Sampai Pada Saat Ini Manusia Masih Ada Yang Menyembah Masih Ada Yang Menyembah Matahari Ketika Nabi Sulaiman Mengumpulkan Tentaranya Tiba-tiba Nabi Sulaiman Mencari Mana Burung Hudhud Pada Saat Itu Burung Hudhud Ini Menghilang Kemudian Kata Nabi Sulaiman Kalau Nanti Datang Burung Hudhud Maka Saya Maka Saya Akan Menghukum Dia Kecuali Jika Dia Mendatangkan Mendatangkan Sebuah Sebuah Alasan Yang Baik Maka Tidak Lama Kemudian Datanglah Burung Hudhud Kemudian Ditanya Oleh Nabi Sulaiman Burung Hudhud Mengatakan Baru Saya Pulang Dari Negeri Yaman Di Negeri Yaman Di Sana Ada Sebuah Kerajaan Yang Dipimpin Oleh Seorang Ratu Yaitu Balgis Tapi sayangnya Ratu Balkis Ini Adalah Penyembah Matahari Penyembah Matahari Bayangkan Dari Palestine Kerajaannya Nabi Sulaiman Ada di Palestine Kemudian Hudhud Terbang Ke Yaman Kemudian Sayangnya Ratu Tersebut Menyembah 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 Matahari Kata Kemudian Berkata Ini Wajid Tu Imra Dan Tam Liku Wa Ut Tukullah Syai'in Walaha Arshun Adhim Itu Di Dalam Surah An-Namal Ayat 24 Sampai 23 Sampai 24 Maka Ini Menunjukkan Bahwasannya Menunjukkan Bahwasannya Di zaman Dahulu Ada Yang Menyembah Ada Yang Menyembah Matahari Oleh Karena Itu Ketika Allah Menenggelamkan Matahari Tersebut Ini Menunjukkan Bahwasannya Menjadi Ibroh Kepada Kita Sekalian Bahwasannya Matahari Itu Bukan Tuhan Yang Harus Disembah Itu Adalah Salah Satu Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kita Lanjutkan Maka Oleh Karena Itu Rasulullah Sallallahu Sallam Melarang Kita Solat Ketika Pas Terbit Matahari Pas Terbit Matahari Ataupun Matahari Itu Berada Di Atas Kepala Kita Itu Dilarang Maka Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Bahwasannya Itu Adalah Dua Tanduk Sya Maka Ketika Kita Mau Solat Duhah Maka Biarkan Dulu Solat Duhah Itu Sekitar Jam Setengah Sebelas Ketika Sudah Panas Sudah Terik Sudah Mulai Onta Itu Anak Onta Itu Mulai Kepanasan Supaya Kenapa Supaya Tidak Menyamakan Dengan Orang-orang Penyembah Matahari Karena Orang-orang Menyembah Matahari Dia Menyembah Matahari Ketika Wannahari Iza Tajallah Wannahari Demi siang Apabila Menampakkannya Wannahari Demi siang Iza Jallah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggunakan Fiil Maudi Di sini Karena Jallah Itu Hanya Menunjukkan Bahwasannya Matahari Apabila Telah Apabila Telah Menampakkannya Kemudian Dilanjutkan Wallayli Iza Yawshaha Demi Malam Apabila Menutupinya Demi Malam Apabila Menutupinya Di ayat yang ketiga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggunakan Kata Jallah Menggunakan Fiil Madi Kemudian Di ayat yang keempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggunakan Fiil Mudori Kenapa Fiil Mudori Karena Waktu Malam Itu Lebih Luas Daripada Waktu Siang Maksudnya Gimana Kalau Di Waktu Malam Itu Maka Seluruh Dunia Menjadi Malam Maka Karena Di langit Pun Menjadi Malam Karena Akan Gelap Akan Tetapi Kalau Siang Siang Itu Hanya Sebatas Daerah Satu Daerah Saja Misalkan Mungkin Saja Di Indonesia Siang Tapi Daerah Lain Sudah Sudah Gelap Maka Dikatakan Disini Bahwasannya Menunjukkan Bahwasannya Malam Itu Lebih Luas Daripada Waktu Siang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengambil Waktu Sian Maupun Waktu Malam Sebagai Tanda-tanda Kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Media Sempa Karena Ini Malam Dan Siang Ini Adalah Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Salah Satu Makhluk Yang Istimewa Kemudian Dilanjutkan Bahwasannya Demi Langit Dan Pembinaannya Yang Menajukan Pembinaannya Kalau kita Perhatikan Langit Dimana-mana Sesuatu Bangunan Itu Pasti Ada Tiangnya Ada Penyanggahnya Nah Langit Yang Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Sama Sekali Penyanggahnya Maka Disinilah Kita Harus Memperhatikan Menjadikan Ibrah Bahwasannya Dan Salah Satu Contoh Dari Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ini Adalah Matahari Dan Bangunannya Tidak Memiliki Tidak Memiliki Penyanggah Nah Siapa Yang Menyanggahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Yang Menyanggahnya Itu Jadi Langit Itu Tanpa Tiang Dari Langit Satu Ke Langit Berikutnya Itu Perjalanan Lima Ratus Tahun Perjalanan Di Dalam Dalam Sebuah Hadis Dikatakan Bahwasannya Riwad Ibn Mas'ud Bahwasannya Langit Itu Jauhnya Dari Tingkat Satu Dengan Tingkat Atas Langit Itu Adalah Lima Ratus Tahun Perjalanan Dan Ini Tanpa Tiang Kemudian Dikatakan Bahwasannya Langit Itu Memiliki Pintu Rasulullah Sallallahu Pernah Naik Langit Ketika Isra Ketika Rasulullah Sallallahu Sallam Dari Mekah Ke Betul Maqdis Karena Betul Maqdis Itu Sejajar Dengan Pintu Karena Para Ulau Mengatakan Bahwasannya Pintu Langit Itu Sejajar Dengan Betul Maqdis Maka Rasulullah Sallallahu Sallam Berangkat Ke Betul Maqdis Untuk Untuk Naik Ke Langit Langit Dan Itu Tidak Hanya Langsung Naik Naik Begitu Saja Akan Tapi Di Langit Itu Ada Penjaganya Di Para Malaikat Yang Menjaganya Jadi Kalau Aneh Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Saya Sudah Pernah Ke Langit Langit Itu Tidak Semparangan Yang Masuk Bahkan Nabi Sallallahu Aduh Sallam Ketika Naik Langit Maka Ditanyakan Penjaganya Itu Pertanya Kepada Malaikat Jibril Siapa Saya Malaikat Jibril Kemudian Ditanya Dengan Siapa Kamu Apakah Kamu Sudah Dipirman Atau Diperintahkan Oleh Allah Datang Sini Maka Itu Semua Akan Ditanya Kemudian Selanjutnya Adalah Al-Ardh Al-Ardh Demi Bumi Dan Penghamparannya Para Ulama Berbeda Pendapat Ada yang Mengatakan Bahwasannya Bumi Ini Berbentuk Bulat Nanti Pada hari Kemudian Baru Bumi Ini Dihamparkan Tetapi Dalam Ayat Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Bahwasannya Bumi Itu Dihamparkan Maka Tafsir Ibnu Kathir Menjelaskan Bahwasannya Bumi Itu Dihamparkan Dan Penyempurnaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Sungguh Kami Telah Menciptakan Manusia Dengan Sebaik Baik Dengan Sebaik Baik Takwim Sebaik Baik Penciptaan Maka Kata Nafs Disitu Nafsun Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersumpah Dengan Jasad Manusia Wa Nafsin Dan Jiwa Wa Masawwaha Dan Penyempurnaannya Maka kata Para ulama Menunjukkan Bahwasannya Nafsin Disini Artinya Adalah Ruh Karena Manusia Itu Menjadi Mulia Karena Ada Ruhnya Karena Tapi Ketika Manusia Itu Sudah Kehilangan Ruh Maka Maka Badannya Itu Atau Jasad Itu Sudah Sudah Kehilangan Kehormatannya Tidak Tidak Mulia Lagi Karena Kemuliaan Itu Ada Pada Ruhnya Manusia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkirman Kemudian Di ayat Yang Kedelapan Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengilhamkan Dengan Dua Jalan Fujur Atau Takwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengilhamkan Tinggal Kita Memilih Mau Yang Kujur Mau Yang Takwa Atau Takwa Fa'alhamaha Maka Dia Mengilhamkan Kepadanya Jalan Ketakwaan Ataukah Jalan Sedurhakaan Maka Setiap Manusia Itu Selalu Ada Yang Mengikuti Ya'ani Korid Ketika Manusia Itu Mau Melakukan Sebuah Sebuah Kebajikan Sebuah Amalan Salih Maka Ada Yang Membisik-bisikkan Ya'ani Koridnya Itu Membisikkan Supaya Tidak Melakukan Sesuatu Kebajikan Berbeda Dengan Koridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau koridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Sudah Sudah Ditundukkan Atau Sudah Ada Yang Mengatakan Bahasanya Sudah Masuk Islam Itu Maksudnya Sudah Sudah Ditundukkan Jadi Tidak Bisa Menggoda-goda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk Berbuat Kemaksiatan Beruntunglah Orang-orang Yang Mensucikan Dirinya Dan Sungguh Merugilah Orang-orang Yang Mengotorinya Akhwati Bismillah Rahimah Mungkin Sampai Disini Sebelas Sudah Sudah Lebih Waktunya Ada yang Istirahat InsyaAllah Nanti pada Pertama berikutnya Kita lanjut Di ayat Yang Sebelas Sampai Ke Ayat 15 Barakallahu Fikm Akhwan Dengan Segala Terkurangan InsyaAllah Nanti pada Pertama berikutnya Kita lanjut Di Penjelasannya Kemudian Semuanya Membaca Surah Ashans Bisa dibagi Dua nanti Setiap Satu Surah Ini Karena Panjang Maka Dibaca Sekan 15 Berarti Tujuh Satu Orang Satu Orang Baca Tujuh Kemudian Ada yang Baca Delapan Delapan Supaya Umahat Bisa Menghafal Dibaca Dibaca Al-Qur'annya Tapi Terjemahannya Supaya Tidak Dibaca Dihapalkan Jadi Al-Qur'an Kalau bisa sih Membaca Al-Qur'an Yang bukan Terjemahan Jadi Artinya Itu Dihapalkan Supaya Nanti Umahat Bisa Ketika Membaca Al-Qur'an Sudah Terbiasa Memahami Maksudnya Memahami Artinya Boleh Melirik-lirik Sedikit Kalau ada Yang Lupa Tapi Alangkah Baiknya Kalau Sedikit-sedikit Dihapalkan Maksudnya Dihapalkan Itu Boleh Membuka Al-Qur'an Dengan Membaca Satu Persatu Karena Kadang-kadang Kalau kita Baca Ayat Perkata Itu Kadang-kadang Kita Lupa Apalagi Kata-katanya Boleh Dibaca Al-Qur'an Yang Bukan Terjemahan Terjemahan Barakallah Fik Barakallah Ustazah Semuanya Terjemahan 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 Minggu depan Surat Asam Ya Baca Surah Dua orang Satu Surah Dibagi 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 Dua ya Dibagi Dua Satu Surah Ya Karena Sudah Hapal Dikit-dikit Ya Karena Sudah Banyak Al-Latih Sudah Banyak Yang Tahu Ya Usha Sudah Tahu Apalagi Wanahar Kita tutup Dengan Hamdallah Dan doa Tafaratul Majlis Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Jajakilah Korangkasir Anda saja Assalamualaikum Jajakilah Waalaikumsalam Walahmatullahi Terima